Hai sahabat Zodiac ID, video artis selebritis ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Di fonis 1,5 tahun penjara, Ridoroma segera ajukan PK. Hukuman narkoba Ridoroma diperpanjang 1,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Ma, namun, pelantun, menunggu, itu hingga saat ini belum juga menerima salinan putusan tersebut. Jika nantinya putusan sudah resmi diterima, kuasa hukum Ridoroma, Ahmad Cholidin mengatakan. Akan segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Ya kita belum menerima putusan secara menyeluruh dari kasasinya. Pastinya nanti kalau sudah menerima secara resmi kita akan melakukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali, PK. Kata Ahmad Cholidin saat dihubungi wartawan, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2019. Sedangkan Elvi Sukaesi prihatin Ridoroma harus mendekam lagi di penjara. Nah syarat PK itu harus ada putusan yang sudah diterima masing-masing, jadi diterima. Oleh Ridoroma, oleh Jaksa juga. Nanti baru kita akan ajukan PK, termasuk nanti apa saja pertimbangan yang akan kita bantahkan, yang akan kita jawab pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jadi untuk sementara karena, belum menerima putusan tersebut jadi kita belum bisa mengomentari. Sambungnya, Ahmad Cholidin mengatakan awalnya ia hanya mengetahui kalau putusan tersebut masih belum pada tahap final. Terlebih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab soal nasib hukum kliennya tersebut. Iya, kita kan hanya tahunya putusan itu masih dalam perbaikan. Kalau dari makan cuma berupa fonisnya. Kita kan belum tahu pertimbangannya seperti apa, kata Ahmad Cholidin. Di satu sisi, Ridoroma sudah 126 hari ditahan juga saat itu, kemudian sudah menyelesaikan tahapan rehat juga. Kok bisa tahu-tahu ada putusan itu? Dasarnya apa? Nah itu yang, kita belum tahu. Ia menandaskan. Ridoroma sebenarnya sudah difonis 10 bulan oleh pengadilan negeri Jakarta Barat. Dia pun sudah menjalani rehabilitasi di RSK Ocibubur selama 6 bulan 10 hari. Kini, Ma, memperberat hukuman Ridoroma menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Sekian berita terbaru Roma Irama untuk Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.